Beradaptasi di era kelaziman baru menjadi tantangan bagi para orang tua yang harus mendampingi anak belajar di rumah. Untuk menjawab tantangan tersebut, Yayasan Abang Empoh Sahabat Anak atau YAMSA berkolaborasi dengan Let's Share Indonesia menggelar webinar pertama You Habit for Kids Sukses Menjadi Sahabat Anak di Rumah. Menyambut Hari Anak Nasional, pada 23 Juli 2020, Yayasan Abang Empoh Sahabat Anak atau YAMSA bekerjasama dengan Let's Share Indonesia menggelar webinar bertema You Habit for Kids Sukses Menjadi Sahabat Anak di Rumah. Acara ini digelar untuk menjawab keluhan para orang tua yang kesulitan mendampingi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Webinar menghadirkan sejumlah narasumber seperti Ketua Umum YAMSA Nur Asia Uno, pemberhati anak segalegus Dewan Pengawas YAMSA Seto Mulyadi, dan dokter spesialisis anak dari Let's Share Indonesia, Melia Yunita. Ketua Umum YAMSA Nur Asia Uno mengatakan untuk mengajarkan seluruh anggota keluarga dan memberi penjelasan mengenai pandemi COVID-19, orang tua harus membangun suasana yang menyenangkan. Salah satunya dengan melakukan aktivitas bersama seperti menggambar, mendongeng, dan bermain musik. Jadi yang jelas kita berdiskusi sambil bermain ya, duduk bersama, jelaskan apa yang terjadi secara detail ya, pelan-pelan dengan bahasa yang sederhana tentunya ya, yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Misalnya melalui melukis atau menggambar ya, memberi tahu keadaannya dan bagaimana solusinya dengan bahasa yang mudah dicernak tentunya. Kasih tahu agar tetap boleh bersosialisasi dengan teman-temannya, tetapi melalui website apa-apa, video call, Zoom ya. Sementara itu Seto Mulyadi berpendapat orang tua kini berperan menjadi pendidik dan tak lagi mengandalkan guru di sekolah. Momen seperti ini justru bisa memperarat hubungan orang tua dan anak. Salah satu hak dasar anak adalah hak didengar suaranya. Hak berpartisipasi. Jadi juga kadang-kadang ada pertanyaan, apa yang kurang dari ayah atau kurang dari bunda misalnya. Nah dengan belajar sopan santun ini akhirnya anak juga akan meniru, karena anak-anak adalah peniru yang terbaik. Ini etika. Mungkin juga estetika, apa keindahan, kerapian. Ini langsung bisa dipraktekkan. Bagaimana merapikan rumah yang selama ini sibuk tidak pernah merapikan meja belajar, atau almari buku, atau almari pakaian misalnya. Mainan masih berantakan, yuk kita rapikan. Selain itu, dalam webinar juga dijelaskan bagian terpenting dari kegiatan anak belajar di rumah, yaitu kesehatan anak. Dokter spesialisis anak dari Let's Share Indonesia, Melia Yunita, membagikan tips. Di antaranya, anak harus beristirahat minimal selama 20 detik. Bila sudah menggunakan gawai selama 20 menit, orang tua juga harus mengatur kecerahan layar gawai yang digunakan, agar anak tak cepat kelelahan menatap layar. Beradaptasi di era kelaziman baru memang menuntut orang tua lebih kreatif. Dampak positifnya mendekatkan hubungan orang tua dan anak, yang selama ini berjarak akibat pekerjaan dan kesibukan.